hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya masih di channel bengkel sekampung di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara merubah arus AC menjadi DC pada motor F1ZR ya kalau F1ZR kan pengapiannya masih AC ya pengapian lampu terutama nah ini ini mau saya rubah jadi DC sama kayak yang di video sebelumnya tuh yang di reking kan kalau di reking itu kan kalau pakai cara yang saya kemarin tuh kan cara yang harus bongkar jok belakang sama tanky tapi sebenarnya ada cara lebih simpel juga cuman bongkar dari ini aja kepalanya tapi berhubung kemarin pengen dibongkar-bongkar dari bawah ya dibongkar dari bawah nah ini cuman dibongkar kepalanya yang untuk sekarang ya kita kasih dulu ya di kontak on lampu belah sini nih posisi mati ya mati ya nanti kita buat kontak on ini di hidupkin lampu juga akan hidup Oke langkah pertama kita bongkar kita cari dulu arus yang dari bawah arus AC yang ke lampu ya Nah kalau motor F1ZR ini cari yang arah ke saklar ini saklar lampunya kan ke sebelah kanan ya nih warna kabelnya warna kuning-kuning apa ini coba tak bukanya dulu gelap-gelap-gelap udah agak sore sabar bro posisinya belum pas kuning ada garisnya apa enggak biar lebih jelasan kuning garis merah ya nih kalian bisa lihat ya nih ada kabel warna kuning garis merah nah kabel kuning garis merah ini kan dari kiprok dari bawah sana masuk ke atas ini kan untuk yang menyebar ke lampunya nah terus ini kita lepas kabel warna kuning ini garis merah ini kita lepas Hai Allah kabar susahnya hai 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 nih terlepas biar lebih aman kita kasih solasi nah terus langkah berikutnya apa langkah berikutnya kita cari arus DC 12 voltnya yang kunci kontak setelah on kunci kontak on cari yang ada arus 12 voltnya kita pakai alat sederhana tester tete apa yang namanya ah iyalah seperti inilah ujungnya lancip ini seperti ini nah luasah jauh-jauh ya Bro kalau dimotor F1 ZR cukup kabel yang kita soket yang kita cabut tadi kan ada empat ya kakinya kakinya ada empat ini nah ini warna coklat ini ini buat starter ya Anu apa namanya kunci kontak setelah 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 on ya nih ada arusnya 12 volt ini nih nih kontak dimatikan tuh eh nah kita jemper dari sini aja kita jemper kita masukkan ke yang ini tadi lubangin tadi kita siapin kabelnya jangan dulu belum kita jemper nah usahain kabelnya ini kepalanya sama biar enak caranya yang ini tadi yang kita lepas kita masukkan kabel baru awas jangan ke salah kuncinya biar nanti kita nggak lepas biar nggak lepas-lepas udah terkunci ya Nah untuk cara jempernya gimana kalau kalian sayang mau potong kabel mau potong kabel kabel yang aslinya sayang nah ini kabel ini dipanjangin dimasukin ke sini ke warna coklat tadi ya ntar saya ambil solasi dulu kita solasi kabel warna kuning garis merahnya dulu ya hai 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 mari 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 diganti di apa orang-orang ganti bau teh naimena tadi ada gangguan sedikit nah kabel yang udah kita pasangin tadi kita potong lagi nih dilepas kulitnya kita panjangin gini ya kalau kalian sayang sama kabel yang aslinya panjangin gini masukin ke kabel yang warna coklat ini kabel kontak setelah on ya kabel yang ada apinya setelah kontak di on kan masukin ke sini ini fungsinya apa nantikan kalau on masuk ke sini nah terus ke kabel yang kuning ini ke saklar tadi ya Hai sekarang kita tancapkan lagi hai 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 udah masuk ya oke yang kabel yang kuning tadi dilepas kita solasi air aman ini kan soalnya ada apinya kalau motor mesin hidup ini ada apinya tetapi kalau disolasi aman nah sekarang kita kontak kita kontak kita lihat ini lampunya Oh ya tambahan ya Bro kalau kalian mau akinya awet pastikan kalian pakai lampu yang LED ya dikasih lampu yang LED ya kalau LED kan hemat serum tapi kalau kalian pakai lampunya yang lampu hologen biasa kuning itu kalau dirubah seperti ini kayaknya akinya akan tekor nah lebih baik kalian kan rubah harusnya menjadi ini full wife ya jadi full DC ya jadi pakai kiprok Tiger kalau ini kan masih pakai kiprok aslinya masih pakai kiprok orinya ini kita kontak langsung nyala ya kenalah matikan dari ini Jadi kita bisa selar Hai 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 av hai 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 MP3 Nyalakan hari sini 3-4-4 k Japo Oke video tadi jangan di skip-skip ya bro biar kalian enggak ini sampai salah potong kabelnya Hai Nah jadi ada pertanyaan kemarin sempet di motor airacking itu ada pertanyaan untuk sennya gimana Bang kalau sennya ya semua motor pasti DC tapi kalau lampu kan ada yang AC ada yang DC Nah terus buat indikator speedo ini dia ikut sama lampu itu tadi jadi sini semua ikut DC itu ya disini nyala sana yang oke bro terima kasih telah menonton ya tolong disubrek subrek-subrek ya hehehe cepret-cepret cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jika kalian suka dengan videonya silahkan tekan like share dan jangan lupa di di apa mah Oh di subrek katanya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol